Hi guys, I'm Priska Stasari, I'm Senea Tan, and welcome back to our Past Talk, where we talk about our past, and our future, and also our stories as Indonesian living in the Netherlands. Tada! Jadi, hari ini episode ketiga, sedikit upgrade untuk hari ini. Dan kita, episode ketiga hari ini, kita bakal ngomongin masalah kerjaan kita di sini, dan juga di Indonesia, karena kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial banget, temen dekat kita di sini, yang lagi di Indonesia, Tania! Hai, Tan! Hai! Apa kabar, Tan? Gimana kabar, Tan? Gimana kabar kalian? Ini formalitas aja, kan, ya? Iya. Enggak, kita nah ya, kabar beneran kok. Kita baik kok. Lo salah. Kamar baik. Gimana, gimana? Semua baik. Bagus lah. Kenapa kita jadi pengomong gini sih? Iya, makanya jangan ngomong dong. Yaudah, yaudah, yaudah. Gimana kan kita mulai? Iya, jadinya sebelum kita mulai ke topik, kita ngundang Tania, karena kita mikirnya kan kita bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, kenapa gue jadi mumbling ini? Ngobrol-ngobrol tentang... Nervous ada, Tania. Iya, makanya kerjaan kita di sini, dan kerjaan kita, eh, dan kerjaan Tania di Indonesia, ya kan? Yip. Jadinya, gimana nih? Mulai dari, Pris, Kak, lo kerja di mana sekarang, Pris? Oke, gue kerja di Belanda, di pabrik kopi. Gue jadi di bagian R&D, Resource and Development. Basically, di lab, ngurusin pembuatan kopi. Kalau gue kerja di chemical company, focusing ke chat, dan gue juga di R&D sih sekarang. Di Belanda juga? Eh, di Belanda. Iya, bener lah. Bera kota, tapi di Belanda. Bera kota kita. Kalau Tania di mana, Tania? Kalau gue sekarang kerja di FMCG di Indonesia. Apa tuh FMCG? Bagiannya di quality and consumer goods. Oh, sorry, sorry. Gue FMCG juga. Oke, oke, oke. Jadi, basically, kerjaan gue itu memastikan barang yang keluar dari pabrik itu aman dan terjamin kualitasnya. Tania, cocok banget ya kalau misalnya untuk ngepromosikan. Kerjaan ini dia. Kayaknya dia udah biasa jadi brand ambassador. Kayak langsung tahu gitu. Iya. Kita kalau sudah jelasin, kita kayak, eh. Iya. Tadi kayak, kita di mana ya? Di situ lah pokoknya. Terus, udah berapa lama kerja di situ, Tan? Kenapa? Udah berapa lama kerja di situ? Ini udah masuk tahun ke-2. Jadi, awalnya gue itu ikut program MT, yaitu management trainee. Ini salah satu program yang cukup terkenal sih. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di luar kurang terkenal ya. Jadi, biasa perusahaan-perusahaan tuh ngadain program MT ini. Nah, gue kemarin baru lulus MT tuh setelah satu tahun. Itu jadi kayak probation gitu. Nah, sekarang udah jadi karyawan di situ gitu. Ini udah masuk bulan ke-4 ya. Berarti ya, pas April tuh bulan ke-4. Karena gue mulainya Januari tahun lalu. Oh, jadi selama dari Januari sampai bulan, dari sampai 4 bulan lalu tuh masih MT gitu jatuhnya. Benar, benar. Jadi, dari Januari tahun lalu sampai Desember tahun lalu tuh gue masih MT sebenarnya. Kayak masih probation, jadi probationnya setahun. Berarti belum kayak jadi pegawai tetap gitu istilahnya? Belum, belum, belum. Baru Januari kemarin jadi pegawai tetap setelah lulus itu. Mari kita lanjut ke point selanjutnya. Eh, kita bener. Kita tuh kayak dari FS pertama ke FS sekarang tuh udah kayak jadi baku. Bukan tuh gimana ya, gimana ya. Tapi gue demen sama settingannya sekarang. Gue berasa lagi di radio. Hey, hey. Librasa ya, Librasa. Iya, makanya. Tapi sekilas. Eh, enggak deh, enggak jadi. Mau pakai sekilas. Enggak, enggak jadi, enggak jadi, enggak jadi. Tapi enggak mau masalah kerjaan. Kan lu tahu nih bakal ribet kayak gini. Lu dari awal udah kepikiran enggak sih? Buat lu juga berarti Pris, maksudnya? Tanya dulu lah. Iya, tanya dulu. Kayak, lu dari awal udah kepikiran enggak sih? Mau masuk ke company ini dan mau ngambil posisi ini kayak gitu. Dari zaman lu kuliah gitu. Dari zaman lu kuliah. Kayak, lu udah kepikiran kayak gitu-gitu. Enggak. Awalnya enggak. Karena awal gue lulus itu, awal kita lulus, sebenarnya gue tuh pengennya ke kemikal. Eh, bukan kemikal. Oil and gas. Tadinya mau ke situ loh. Ke engineering consultant. Oh, iya. Enggak, 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 enggak. Satu perusahaan yang dia sebut terus. Itu. Cuman, enggak dapet karena juga rekrutmennya susah pertama. Dan kedua, biasanya kalau engineer gitu, mereka lebih pengen yang berpengalaman gitu. Nah, makanya, jadi perusahaan gue ini itu tuh nomor 55. Perusahaan ke-55 yang gue apply. Wih, banyak juga. Benar, jadi itu dari 70 company, yang perusahaan sekarang tuh 55. Dan yang diterima di wawancara itu baru yang ke-55 ini. Maksud lo, lo gak apply ke 50 company gitu? Enggak, gue apply ke 70-an. 70-an company, dan perusahaan ini tuh nomor 55. Tunggu bentar. 70 company yang berbeda, atau ada company yang sama, cuma posisi yang berbeda dalam 70 application itu? Beda, beda-beda semuanya. Wah, gila, gue. Gue gak tahu loh. Gue juga segitu, sih. Oh, sorry. Terus dikira-beda. Karena, 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 iya, gue bersyukur gue gak lewat kayak gitu sih. Oh, gue baru tahu loh, sebabnya gitu. Gue 100 sih malah. Wah, gila sih. Teman kita pada 100, sih. Yaudah, oke. Kita lanjut ke tanya dulu. Tapi, tapi dari nomor 1 sampai nomor 55 ini, berarti setelah lu lulus, kan? Iya, setelah lulus, jadi, 1-2 bulan setelah lulus, gue baru mulai apply. Dan itu tuh di negara yang berbeda-beda, sih, sebenarnya. Ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, ada yang di Indonesia. Nah, tadi, tapi awalnya, atasnya kayak sekitar 30 ke atas semua, eh, 30 ke bawah, itu tuh, oil and gas, engineering company. Nah, terus setelah gue lihat, emang persyaratan mereka tuh, mereka lebih suka yang udah senior gitu, kan? Sedangkan kan gue fresh grade banget, nih. Jadi, gue baru apply ke yang foot tuh, ya, sekitar 30 ke bawah, itu. 30 ke atas, 30 ke atas. Tapi, maksudnya, maksud lu, apa tadi, yang sudah berpengalaman itu, maksudnya kayak orang master gitu-gitu kali, ya? Enggak, lebih ke, kalau mau jadi engineer gitu, biasanya mereka, syaratnya itu, lu harus punya experience 5 tahun ke atas, gitu, misalnya, atau 3 tahun ke atas, gitu. lah, gue kan baru lulus, ya? Baru, baru berapa bulan, gitu. Gue belum pernah punya pengalaman, gitu. tetap apply, gitu, berarti. Coba-coba aja, gitu, kan? Walaupun. Gue coba-coba aja, jadinya. Tapi, tetap ngharap, sih. Jadi, ya oke. Dan kita lupa ngomong, Tania tuh sama kita satu jurusan kemarin. Dan di episode kedua, kan, kita ngomongin masalah kuliah. Terus, jadi, Tania, satu jurusan, satu kampus, dan dia balik ke Indo. Satu grup. Satu grup sama gue lagi, kan? Satu grup. Dan, lu pulang pas setelah graduation, langsung pulang Indo, kan? Iya. graduation gue langsung pulang. Dan langsung cari kerja, berarti semua dari Indonesia, semua cari kerjanya. Dan, tapi juga sekarang di Jakarta. Iya. Tapi, iya, berarti setelah lulus, baru cari kerja. Kalau lu, Chris? Gue, sebenarnya sama persis sama Tania, cuma bedanya gue, emang di Belanda. Jadi, begitu gue lulus, gue juga nge-apply yang tadi gue bilang, gue nge-apply sampai 90 atau 100, ya. Itu, masih gue nomorin satu-satu, dan perusahaan yang gue kerja sekarang, itu kayaknya nomor 30, 40, gak inget, tapi dia emang yang pertama, gue dapet interview dia, terus, puji Tuhan, dapet, dan emang sebenarnya, dia dari awal banget, gue pingin banget kerja di situ, jadi, yaudah. Tapi, pertanyaan yang sama ke Tania, lu juga langsung mau di food company gitu? Iya, dari gue harus nyari internship, gue udah tau, dari gue masuk kuliah aja, gue udah tau, gue mau kerja di pabrik makanan. Jadi, langsung, tapi, ya, langsung gue, langsung masuk ke pabrik makanan. pabrik makanan. Kalau gue, dari internship kan soalnya, jadinya, gak ngelewatin, untungnya, bersyukur banget, gak ngelewatin rintangan, apalah semuanya yang ada. Gak harus bikin 100 CV, 100 motivation later. Tapi, tapi, dan kita, iya kan, dan, maksudnya, kita bahas di episode kedua juga, masalah kuliah dan internship semua-semuanya, tapi, internship juga lu pasti harus, apa namanya, nge-apply juga kan, dan kita, untuk seorang luar nge-apply di sini, kan agak susah ya, bahasa lapal, semuanya, gitu-gitu. Dan itu, gue juga lumayan apply banyak, tapi gak sampai ratusan, kayaknya, waktu itu yang gue inget, 15 application mungkin, sekitar segitu, ini internship yang lu mau ngomongin. Internship, ya. Tapi ya, sekarang gue dapet kerjaan gue, sekarang dari tempat internship kan, jadinya, kayak ditawarin sama salah satu manajer, oh, kita bikin tim baru nih, lu mau gak? Mau, yaudah, tinggal di interview, udah deh, masuk gitu aja. Enak sih kayak gitu. Iya, tapi kayak gitu, menurut kalian, mendingan nyari kerja pas kita kuliah, apa pas kita setelah lulus? Maksud lo, pas kita kuliah tuh, pas kita internship. Iya, maksudnya kayak udah mikirin, kayak, kan kayak cerita dari kalian kan, kan sampai setelah, maksudnya udah lulus, kalian baru, nge-apply banyak gitu kan. Tapi, soalnya kan biasanya kalau lo dapet kerja, tergantung loongannya ya, tapi biasanya, mereka expect lo langsung mulai masuk dalam, within 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau lo masih kuliah agak susah, tapi gue tau, temen kita banyak yang sebenarnya, pas udah bulan-bulan terakhir, udah mulai apply kerja. gitu ya, tapi berarti kayak gitu, berarti udah harus tau dari awal lo mau masuk company, kayak lo langsung mau food, dan tani langsung mau oil and gas gitu kan. Iya. Dan lo langsung specific masuk ke situ. Iya. Dan tidak juga sih sebenarnya, kalau misalnya, menurut gue ya, kalau misalnya lo masih, apa, entry level, baru lulus, press graduate, lo dapet kerja kan udah syukur banget, jadi, jangan terlalu idealis juga lo harus nge-apply, cuma food, 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 semua, karena gue juga jujur, gue gak apply ke chemical company, company yang gue gak kenal, semua gue apply, as long as lo dapet kerjaan, dan dapet experience, karena kayak tadi kata Tania, kan kalau lo gak punya experience, makin susah buat apply kerja, yang lo mau. Jadi, yang paling penting lo dapet experience, mungkin. Dan berkaya tani juga kan, kenapa tani? Bener sih, kayak, mungkin boleh ya, kayak tau nih, maunya kemana gitu, tapi jangan terlalu idealis sih, karena yang kita mau belum terdapet kan, ya syukur-syukur, kalau dapet tuh hoki banget sih, cuman kan belum tentu, karena kita juga bersaing sama yang lain gitu, kita gak tau saingan kita kayak gimana, jadi kalau menurut gue. Ngomong bersaing, banyak gak saingan lo waktu lo masuk ke company ini? Iya, bener. Iya, banyak, karena program MT ini tuh, peminatnya banyak banget, pas gue lamar tuh, sekitar 40 ribuan orang. Aduh, gila. Muka gue langsung berubah. Kok udah tau, 40 ribu mereka nyebut gitu, pasti sih. Kenapa? Mereka nyebut kalau yang ngedaftar 40 ribu. Iya, kalau di-linkin, kalau di-linkin, kita ada beberapa applicants kan. Tapi kan, oh, wow. Tapi, apa, apa namanya, kan lo kan ada kayak di filter, berapa kali gitu kan, itu berarti lo, lihat banyak orang gitu, yang masuk ke situ? Iya, jadi, ini gue kurang, tapi gue diceritain ya, jadi awalnya kan yang lamar banyak banget tuh, nah, tim HRD-nya kan gak, gak ada 40 ribu orang nih. Jadi, pertama kayaknya mereka nge-filter dulu gitu, habis mereka filter, gue gak tau sih kriterienya apa, tapi mereka filter dulu, setelah di-filter, baru nemu mungkin berapa ratus gitu, itu di HR interview dulu. Jadi, interview sama HRD dulu. setelah HRD, itu di-filter lagi, itu di, namanya, focus group discussion, FGD. jadi itu tuh lo kayak dikelompok-kelompokin gitu, maaf ya, ada suara ya? Gak apa-apa. Iya, itu lu. Lu mikir-mikir WhatsApp gue, kayaknya udah mati. Terus. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi, kayak lo dibikin kayak grup gitu, jadi lo milih dulu nih, lo mau masuk departemen apa. Nanti lo di-group-groupin sama, saingan lo, literally saingan lo, terus lo disuruh kayak, solve case gitu, di depan, nanti akan jadi boss lo gitu, jadi leaders lo. Nanti mereka yang menilai nih, lo tuh kayak gimana, lo tuh di-group itu kayak gimana sih, kayak gitu. Setelah itu, di-filter lagi, panel interview, panel interview selesai, di-filter lagi, baru ke user. User tuh biasanya ke level VP, ke director. Dan situ di-filter lagi. Ini sangat detail lo, ngejauhin ke kita. Makasih lo Tani yang ngomong-ngomong. Wow. Karena ribet banget. Mungkin penonton-penonton lo, ada yang lagi nyari kerja juga, atau penonton sama MP. Iya, bener, bener. Semoga abis ini, kalau misalnya kita udah share ini, banyak yang bakal nanya juga kan. Karena beda banget, bukan lebih gampang, atau lebih susah, tapi bener-bener beda banget. Kayak kita... Prosesnya ya, steps-steps yang harus dijalanin. Emang sih, gak apply kerjaan tuh, kita pasti ribet banget kan. Kayak banyak lah, apalah semuanya gitu. Tapi, kayak setelah lo udah masuk di company itu, kayak bukan selesai gitu-gitu loh. Kalau untuk Tani ya, bener-bener yang kayak di-filter, apalah semuanya. Bangga. Eh, kita bangga dong. Teman kita dari 40 ribu loh, Fris. Beneran kayak lagi masuk AFI. Terus kenapa harus AFI? Kenapa gak Indonesian Idol gitu ya? Ketauan malah kita angkatan. Iya, terus angkatan. Angkatan kita angkatan AFI. Dari berapa ratus orang. Oh, gue sih Indonesian Idol, sorry ya. Aduh, tahu deh. Oke. Dia gak menuju puncak, Fris. Tunggu, gue gak mau nyanyi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tunggu, jangan, jangan. Jangan dong, nanti malah kita jadi nyanyi. Gitu. Lah, emang? Oh, gue mau nanya, di Belanda emang step-stepnya gimana? Atau perlu gue menjelaskan ya itu? Kalau gue sih, kan gue masuk dari internship soalnya, jadi gue gak ada step-step apa. Yang gue tau ya, ternyata, kayak di company gue gitu kan, gue masuknya karena dari internship kan. Jadinya, dan untungnya tuh, kayak manager gue, gimana benernya? Kayak gue punya supervisor waktu magang, terus si manajernya, dia tuh yang nawarin gue kerjaan. Jadi kayak, lu masuk aja sih, terus secara langsung kayak gimana caranya masukin gue gitu kan. Terus, terus gue baru tau, kayak bulan lalu, ternyata tuh, di kantor gue juga ada sistem interview yang pake dua kali interview gitu, Pris. Jadinya kayak interview pertama, lu bakal di interview sama yang bakal jadi manager lu, interview kedua, bakal di interview sama manager-manager ini dia. Jadi kayak team dari, eh, team leader dari semua team itu. Jadi kalau misalnya, interview kedua lolos, lu baru dapet kerjaannya. Gue gak tau awalnya, kalau misalnya di company gue, ternyata di filter gitu juga. Tapi setau gue, in general, bulannya juga kayak gitu, karena gue juga interview-nya tiga kali. Kayak pertama interview dari, gue lupa siapa yang interview, pokoknya interview paket telepon dulu. Terus habis itu interview, iya, berarti dua kali interview HRD, terus habis itu interview langsung ke calon manager gue. Dan seinget gue, teman-teman kita yang lain juga, interview-nya at least dua kali. Iya, setau gue juga temen gue yang, temen kita yang di company sama-sama gue, dia juga di interview dua kali. Biasanya in general itu emang dua kali ya, Belanda. Terus kalau udah, oh dulu gue, company gue harus pakai psikotest seleksi dulu. Gak semua company di Belanda kayak gitu, tapi company gue harus pakai psikotest seleksi. Dan setau gue, company Indo kebanyakan juga ada psikotest-psikotest-psikotestnya. Lu juga, Tan? Ada yang pas, yang pas gue bilang kita di filter itu, yang pertama banget, itu ada psikotest, ada inggris, tes bahasa inggris, itu ada banyak sih, kayak, ada dua atau tiga tes lah, sebelum ke HRD. Lebih banyak lagi ya? Iya, tapi karena si, Tania kan dia proses yang empty itu kan, kalau misalnya, iya, karena program itu sih, makanya juga banyak. Terus masalah interview, kalian masih ingat gak sih, kalian ditanyain apa dulu waktu interview? Interview yang paling berkesan deh, sejauh ini. Kalau gue, dari gue ya, gue di interviewnya cuma sekali kan, karena, gue juga ngomong sama temen-temen gue, mungkin karena gue udah masuk di company itu, jadi tinggal di interview ulang gitu loh, kayak nge-refresh gitu kan. Tapi, ya tanya, kalau gue sih pertanyaannya, biasa sih, lebih kayak, apa, apa tuh, kayak, apa, your strength and weaknesses gitu kan, kelebihan dan kekurangan lo apa. Terus yang, paling gue ingat banget, yang menurut gue ini, lumayan bagus pertanyaannya gitu, kayak ditanya, lo kalau ditaruh di team kita, lo bakal play a role sebagai apa? Kayak gitu. Terus juga, jadi dia kayak, kasih gue beberapa scenario, kayak, oh lo kalau ketemu temen team kayak gini, lo bakal jadi kayak gimana? Benar-benar kayak, dikasih problem ya, kayak gitu. Itu yang gue masih ingin sampai sekarang sih, menurut gue kayak, oh itu harus dipikirin banget sih, karena lo kerja bukan untuk diri lo aja kan, lo kerja juga untuk team lo, kayak gitu-gitu. Gue juga pernah ditanya pertanyaan itu tuh, tapi itu pas pertama-pertama banget. Jadi kayak kita, testnya itu ada kayak gitu, dikasih case. Kalau misalnya lo dalam keadaan kayak gini, lo lebih milih akan ke gimana, ABC, kayak gitu. Maksudnya ABC apa lo ujian tulis gitu? Multiple choice gitu? Multiple choice gitu. Enggak, iya, jadi kayak, lo akan kayak begini, keputusan lo akan kayak begini, kayak gitu. Jadi udah dikasih. Berarti bukan interview dong? Iya. Kayaknya aku IQ kali ya. Bukan IQ tapi IQ ya. Wow. Tapi lo di interview pake ngomong ketemu juga kan? Enggak, itu yang pertama, yang kayak lo masih habis psychotest, terus ada tes itu, terus ada tes bahasa Inggris, lebih panjang deh, filternya tuh bener-bener berlapis-lapis. Bener-bener filter. Kebetulan panjang banget sih. Panjang banget. Gila sih. Gue gak tau bisa atau gak? Kalau Luris. Gue, gue jujur, gue lumayan lupa baju interview gue. Tapi selama kali gue mau interview, gue tuh... Kamu dia ketawa sendiri sih. Itu bukan ketawa, itu frustasi. Enggak, tapi setiap kali gue mau interview, gue selalu nge-google common questions, interview questions kan? Dan gue nge-prepare semua jawaban gue. Selalu. Kayak gue punya script panjang banget gitu, apa jawaban gue. Dan biasanya, yang keluar memang mirip-miripnya gitu kayak, apa sih alasan kenapa lo mau pilih perusahaan ini? Alasan apa posisi lo ini? Gue masih ngertawa banget itu juga. Iya kan? Gue ketawa karena, jujur ya, gue kan gak berpengalaman banget, tapi ini untuk internship sih. Gue ditanya kayak gitu, kayak, kenapa lo masuk sini? Gue bilang aja, karena pengen coba apa lah, internasional mood. Gue gak bales karena lo, gak butuh duit. Enggak, tapi terus habis itu setelah interviewnya, tapi gue dengan bodohnya, setelah interviewnya selesai, gue bilang, company ini kantornya ada berapa ya? Berarti kan gue sama sekali gak tahu tentang company-nya kan? Gue kayak dolo banget. Itu pertanyaannya gak boleh ditanya loh bener. Itu gak boleh ditanya loh kayak gitu. Gue kayak, oh iya ini main office-nya disini, gue kayak dolo banget. Terus, gue malu banget sih abis itu. Gue mikir ini gue gak bakal dapet nih pasti, untungnya dapet sih. Itu dolo banget sih gue. Lepasannya sampai sekarang ya, kalau betah banget ya. Iya. Betah banget ya. Betahnya sih. Betah. Gue betah. Aku lah, betah lah. Apa perlu diingat? Kalau gue, yang paling impressive pertanyaan, oh yang gue gak expect ya, kalau yang kayak, apa kayak misalnya, strength lo apa, weakness lo apa. Tapi gue surprisingly gak pernah dapet pertanyaan itu sih. Sama, gue gak pernah. Iya, gue gak pernah. Itu susah buat gue. Tapi ada satu yang gue gak expect pertanyaannya adalah, kalau kamu lagi, ada waktu luang, kamu ngapain? Wah, bener banget sih gue jawab jujur, apa formalitas nih? Pernah, gue pernah ditanya gitu, dan itu udah di panel interview, gue ditanya kayak gitu. Terus lu jawabnya apa? Lu jawabnya apa? Lu jawabnya apa? Lu jawabnya apa? Gue bilang, kan pas itu baru lulus ya. Udah, gue bilang, yah, olahraga. Formalitas. Ada, backing. Tapi itu benar, itu benar. Buka tidur, nonton Netflix. Iya, terus, apalagi ya, tidur kayak gitu. Intirahat lah, cari-cari kerja gitu. Oh iya. Tapi gue juga pernah denger sih, ada kayak kolega gue di kantor sekarang kan, dia bilang, dia pernah di interview, ditanya kayak gini, kamu tuh penyuka sepak bola enggak? Terus gue kayak, apa hubungannya coba? Terus dia bilang, enggak, gue benci banget sepak bola. Karena, managernya tuh bilang kayak gini, dan dia diterima, karena dia bilang, dia enggak suka sepak bola. Kenapa? Kalau lu nonton sepak bola, lu enggak akan kerja gitu, karena mau pulang cepat? itu mungkin salah satunya, dan orang penyuka sepak bola, yang benar fan-fanatik, itu lebih temperamen kan? Really? Maksudnya kayak, gue balik lagi deh. Kalau iya, maksudnya kalau misalnya, timnya kalah atau apa, kayak, aduh timnya kalah, nanti apa semua diomongin ke orang-orang. Jadi dia enggak mau kayak gitu. Mungkin dia pernah punya, anak buah kayak gitu, dan dia kayak males gitu loh. Tapi ngomongin pertanyaan aneh, pertanyaan teraneh, tapi bukan buat posisi kerjaan gue sekarang ya. Menurut gue, waktu itu dia nanyain, are you in the relationship? Terus gue kayak, itu private sih, peduli amat. gue punya pacar apa? Enggak di sini, harus kayak, faedahnya apa? Kalau gue punya pacar, artinya gue enggak kerja hajin gitu. Itu jujur gue kaget sih. saya resign. Aku baru cepat nikah kali, terus resign. Itu buat internship buat itu, dan di Belanda, dan menurut gue, Belanda tuh enggak suka nanya hal-hal private kayak gitu ya. Gue tahu kenapa. Mungkin bapaknya punya anak cowok kali, mau dijualan sama Friska. Itu tuh. Anak saya, saat itu saya peken. Aduh. Oke. Apa itu ya? Akanah tunjuk lo dong. Single ready to wingle ya. Skip, skip. Apa sih? Lari keempatan. Aduh. Tapi jujur itu pertanyaan teraneh, tapi pertanyaan buat gue yang kerja sekarang sih, lebih ke, apa ya, skill. Dia lebih nanyain, gue statistik tuh gimana. Dia pernah ngasih case study, statistik itu, waktu itu gue kayak stuttering, karena gue enggak bisa jawab. Kira sih, kalian punya ngeri-ngeri banget ya. Mungkin kayak karena itu tadi ya, gue udah di company itu kali ya, jadinya enggak se-detail dan se-nyeremin itu gitu loh. Pertanyaannya, gue ngerasa pertanyaan gue lumayan. Tapi kayak lo bilang sih, kalau misalnya dulu ditanya kelebihan lo apa, itu orang kadang suka susah mikirnya. Dan kekurangan kayak, kekurangan lo apa? Kekurangan lebih susah. Menurut gue kekurangan lebih susah. Lo kayak ngerasa ngejelekin diri lo sendiri enggak sih? Kayak kekurangan gue, gue lelet gitu. Iya, makanya gue baca di internet, biasanya katanya kalau untuk kekurangan itu lo harus membungkus itu seakan-akan itu sebenarnya kelebihan lo, tapi lo katakan kekurangan. Gue enggak bisa sih. Gue jujur waktu itu. Gue bilang kultur kekurangan gue. Nah, itu katanya lebih bagus. Kalau lo jujur sekali daripada sosok bilang, iya, gue tuh sangat perfeksionis. Aduh, itu enggak kekurangan sama kamu dulu. Makanya. Makanya. Kalau gue bilang kayak, karena perbedaan kultur kan, itu termasuk kekurangan besar banget sih untuk kita. Sebenarnya gue enggak kepikiran itu loh. Bagus itu sebenarnya jawaban itu. Gue selalu jawab itu sih, kalau misalnya kita tanya, kayak yang padahal kita tulis juga si Pris disini, kayak kultur shock gitu-gitu kan. Karena gue bilang untuk orang kita, kan agak susah ya kalau misalnya kita harus kayak speak up gitu, kayak harus ngomong apalah semua yang harus kita ngomongin. Pasti kita banyak yang enggak enakan. Aduh, dia manager. Aduh, dia ibu ini. Aduh, aduh, gimana cari kita ngomong. Kayak gitu-gitu kan. Jadi gue, waktu interview gue bilang, itu pas kekurangan terbesar gue, gue pasti banyak enggak enaknya. Pasti gue enggak tahu harus ngomongin. Tapi lo udah kepikiran ya pas itu. Soalnya gue enggak kepikiran itu sampai gue mulai kerja. Gue pas mulai kerja, gue baru benar-benar enggak, oh iya, culture shocknya ternyata lebih dari cuman sekedar kalau orang Belanda on time, orang Indo jam karet. Kayak gitu. Karena gue ditegur waktu gue internship. Waktu gue internship tuh, gue dibilangin sama supervisor dan kolega-kolega aja kayak, lo tuh kalau mau nanya nanya aja. Lo pertanyaan tuh enggak pernah ada pertanyaan yang salah. Dia sebenarnya gitu, enggak ada pertanyaan bodoh dan enggak ada pertanyaan salah. Lo kalau mau nanya, nanya aja. Jadi gue di situ mikir kayak, oh berarti kita tuh bener-bener kayak bukan tertutup sih, lebih kayak takut gitu kan. Jadinya itu sih yang menurut gue pertanyaan yang agak susah dijawab dan menurut gue ya itu tadi, mendingin harus jujur. Jadi mereka tahu kan, kalau misalnya kita tuh kayak gitu orangnya gitu loh. Enggak ya, emang. Tapi itu sih, kita sering ngomongin juga kan gue sama Priska, kayak di sini kita harus lebih berani ngomong. Setuju. Kalau enggak kita, kayak gue dimarahin kayak, lo kalau enggak nge-push orang, lo proyek ini mau sampai kapan, tahun depan, supaya digituin. Gue kayak bener juga sih. Gue juga bener-bener boss gue tuh nyamperin gue, cuma buat, bukan nyamperin ya, pastilah dia suka ngomong ke gue kayak gini, kalau lo enggak ngomong ke gue, gue mikir selama meeting lo tuh enggak ikut kontribusi mikirin apa yang kita lagi bahas. Jadi, maksud gue, jujur aja kita sering kan kalau orang-orang Indonesia tuh suka, yaudah diem aja kalau emang enggak ada pertanyaan, karena depan gue ngasih pertanyaan, tata pertanyaan gue bodoh, malu gitu kan ya. Tapi saat meeting gue diem doang, boss gue tuh mikir, gue tuh enggak ikut mikirin apa yang kita bahas saat itu. Jadi kayak gue enggak peduli. Akibatnya dia mikir gue enggak punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan itu gitu loh. Jadi lebih baik ngomong meskipun kedengeran bodoh, tapi kelihatan kalau lo mikir, lo ikut di situ. Tapi itu kan di sini ya. Jadi kita, maksudnya kita sama manager atau atasan, kalau misalnya kita duduk meeting sama, berarti mereka mengekspek kita juga, apa maksudnya, secara langsung kayak se-level lah sama mereka untuk berdiskusi ya, bukan kayak untuk ngambil keputusan atau apapun itu. Dan kita bahkan nyebut langsung nama ya. Oh iya, itu juga sih. Mana ada kita mister-mister? Ada ya? Oh, itu gue ada cerita. Tapi ini intern mesu, kecil aja. Oh betul? Iya, gue punya intern dari Indo pas baru dateng gitu. Aduh, gemes banget. Dia nyebut semua kolega-kolega gue, mister dan miss, sampai kolega gue, yang supervisornya dia, tapi kan kolega gue seumur ada nama gue, bales, tipe email bilang, you don't have to call everyone miss and mister. Gemes. Menurut gue karena kita di Indonesia, gak mungkin kan, Tan, lo gak mungkin panggil pada situ Bambang gitu. Itu gak mungkin ya. Bambang. Lo pasti kan bilangnya, gimana Tan? Pak Bambang. Tergantung. Tergantung, dia itu bosnya dari mana. Biasanya kalau dia itu orang luar gitu, itu gak apa-apa. Tapi orang Indonesia karena cenderung sangat sopan ya, kayak Pak Bu gitu. Jadi misalnya nama dia, apa nih misalnya, Bambang aja gak apa-apa. Bambang, Bambang. Apa? Apa? Wayan. Misalnya nama bule gitu. Oh nama bule, John. Nah John, John misalnya gitu. Dipanggilnya sih Pak John. Bapak John. Jadi gak dipanggil John, tapi tetap ada paknya di depan. Dan lo kalau ngomong sama orang itu, harus panggil pak juga? Gue biasanya pakai pak, kecuali orang itu mempersilahkan gue untuk manggil dia pakai nama, gue bisa pakai nama. Nah tapi kalau misalnya dia bule, apa dia gak bingung, kenapa lo manggil bapak? Enggak, karena mereka udah tahu kalau cerah di sini. Misalnya kayak VP gue tuh orang luar gitu. Apa VP? Director gue orang luar kan. Eh bukan deh. VP apa sih? VP tuh vice president. Oke, oke. Vice president. Lanjut, lanjut. Terus? Terus. Sebutannya VP kayak director gitu lah. Dia itu orang luar, tapi tetap depannya pasti ada bu atau pak gitu. Walaupun nama dia misalnya bule banget. Pak Andrew. Pak Andrew. Kenapa kita berdua begini ya? Namanya Mariah. Bu Mariah. Iya beneran kayak gitu. Beneran kayak gitu. Aku langsung menjok semua sendiri. Dia bikin jok sendiri ketawa sendiri. Sorry ya. Makasih loh Tan. Habis kita kalau ngomongin masalah kerjaan kan kayak serius banget. Oh Tan gue masih inget. Lo pernah cerita sama gue juga masalah senioritas. Ingat gak sih? Kayak lo kalau gak salah lo pernah meeting. Terus lo mau nanya atau gimana gitu? Gue lupa. Terus gimana sih gue lupa banget sih ceritanya. Itu jangan dikeluarin dong. Oh jangan ya? Rahasia dapur. Oke oke oke. Oke. Tapi apa yang lo bisa ceritain deh? Apa aja lo bisa ceritain menurut lo? Masalah senioritas ya. Kalau menurut gue, kan karena gue juga pernah magang nih di Belanda. Nah bener sih kayak yang gue share tadi ya. Kayak gue merasa kalau di Belanda tuh kita lebih involved gitu. Dan kita beneran diexpect untuk ngomong juga gitu. Nah kalau selama ini dari pengalaman gue sih disini tuh kelihatan sih senioritas. Jadi orang-orang tuh cenderung lebih segan sama bosnya. Apalagi kalau bosnya yang tipe-tipe cool gitu misalnya. Nah mereka tuh segan banget. Nah tapi beda sama kita disini kan. Ya kita bisa. Gue kalau misalnya butuh apa gue bisa langsung aja ke menurut gue. Dara-dara-dara. Iya. Gue betul lo. Mereka expect kita ngelakuin itu. Iya sebenarnya sih. Karena mereka malah ya gak suka kalau. Bukan gak suka ya. Mereka mingin kita sering banget ngebahas sama mereka gitu loh. Tapi ngembalik masalah senioritas gitu. Kan kalau gue di kantor ada kolega yang udah 30 tahun kerja disitu. Berarti umurnya jauh dari gue kan. Tapi gue bisa kerja sama-sama sama dia. Malah gue bisa nyuruh dia. Bukan masih minta tolong lah. Lembutnya ya. Tapi kalau di Indonesia gak mungkin bisa kayak gitu kan Tani. Gue ingin cek yang ada. Tergantung lah. Ini sih yang kadang. Soalnya kan gue. Kan gue di bulannya 4 tahun nih. Terus kayak. Apa ya. Sempet agak culture shock kali ya. Maksudnya pas disini tuh gue sangat belak-belakan banget. Kayak gue tuh the point banget. Kayak misalnya. Iya kan. Soal kerjaan. Apa kok dia? Kok pernah ngangguk ya. Terus. Nah soal kerjaan gue juga kayak gitu sih. Jadi. Dan ya gue pelan-pelan belajar sih. Maksudnya disini oh orang yang senior. Yang mungkin gak berapa tahun di atas gue kayak gitu. Mungkin gak suka kalau kayak gitu. Biasanya harus ada basa-basinya dulu. Dan kalimat tuh harus perhalus. Jadi gak bisa kayak. Eh tolong dong kirimin saya dokumen ini. Enggak. Tapi pagi. Saya mau minta bantu. Tolong dikirimin dokumen ini segera. Kayak gitu. Jadi tuh lebih diperhalus. Lu udah ngerasain dua culture kan. Lu udah ngerasain dua culture kan. Yang muter-muter. Dan yang langsung direct ya disini. Lu prefer yang mana Tan? Yang Belanda. Yang. Ini seperti yang dibahas di buku favoritnya Ayunda. Apa tuh? Itu teman kita. Apa namanya? Culture Mark. Oh iya. Betapa kalau di Belanda tuh direct langsung. Indonesia muter-muter. Tapi iya. Kalau gue harus milih gue juga mending disini. Tergantung apa sih. Tapi sebagian besar kayaknya mending kayak disini. Karena ngirit waktu juga ya. Kalau misalnya kita langsung terpoin. Jadi gak ribet gitu loh. Gak via-via lah. Gak kayak basa-basis. Iya dan kadang bingung gitu. Kayak aduh gue mau basa-basis apa nih. Kenal juga kagak gitu. Mau tanya apa gitu. Gue cuma butuh satu hal ini dari dia. Kayak gitu. Nah biasa itu sih yang susah sebenarnya. Lama-lama gue juga udah kebiasa sama yang disini sih. Kalau kirim email berapa-berapa kayak. Hai. Can you present me this? Thank you. Udah. Beres. Iya. Apalagi kalau lebih senior. Kalau disini tuh. Wah bener. Kayak kalau menurut gue ya. Kayak lu mesti ini sih. Lebih sopan lah. Lebih tertata gitu. Kalau di Belanda mungkin lebih bar-bar ya. Maksudnya kayak. Ya tersalah lu. Kayak gimana gitu. Direct bu. Tapi bener sih. Gue. Iya. Tapi gue sempat kaget. Tapi sedikit. Dan gue lebih cepat nge adjust disini. Karena kita udah disini udah lumayan. Berapa tahun kan. Jadinya. Kalau misalnya gue disuruh balik ke Indonesia dan kerja. Gue gak yakin sih bisa atau gak. Karena. Pertama. Jam kerja juga ya. Tanya selalu bilang kayak sampai malam. Dia pulang bisa jam 7 malam. Itu gue gak bisa sih. Kita disini. Tapi tetap aja lu pernah ada waktu. Apalagi awal-awal gitu kan. Tapi lu gak sendirian di Indonesia mengatakan. Kalau mereka jam 2 pagi masih harus bekerja. Karena temen-temen gue juga begitu di Indonesia. Gue masih ingat. Lu pernah ngomongin kayak disini tuh nge value waktu banget. Work life balance. Iya. Work life balance banget. Jadi gue gak tau. Karena kita juga nulis disini. Kita mau kerja di Indonesia atau di Belanda. Gue gak yakin. Untuk sekarang ya. Apa tuh? Nah itu tergantung tempat lu kerja juga di Indonesia. Ada. Misalnya kita punya pabrik nih. Di Jogja dan Prambanan gitu. Nah katanya disana cenderung lebih on time. Jadi kayak datengnya on time. Pulangnya juga on time. Kayak gitu. Jadi kayaknya lebih ke culture sih sebenernya. Tapi. Kalau Jakarta tuh lebih. Ya fleksibel lah. Tapi kalau misalnya lu kerja lebih dari waktu kerja lu. Disana tuh maksudnya biasa gitu loh. Iya. Atau nge pas weekend dihubungin untuk kerusaha kerja yang sering gue denger. Di Indonesia biasa. Di sini gak boleh. Kalau lu hubungin gue gak bales. Karena itu bukan jam kerja gue. Karena itu waktu gue. Itu yang paling gue value sih dari. Asiknya disini sih kayak gitu sih. Kalau lu gak mau coba kesini tan. Asik loh culture dan semua-semuanya. Ya kan. Culture yang disini kan asik tan. Terus muka gue berubah begini. Maksudnya kerjaan. Kerjaan. Kalau udah kesempatan tidak menutup kemungkinan sih. Cuman sekarang karena covid dan satu dan lain kali. Jadi kayaknya kemungkinan kecil. Cuman gue kayak tidak menutup diri gitu sih. Cuman ya gitu lah. Siapa tau kan ada kerjaan dari salah satu company kita. Kita katanya masuk sini tan. Bener ya bener ya. Lo tunggu nih. Gak janji tan. Gak lah. Gak lah. Kalau sekarang lagi coba untuk lebih adjust di Indonesia. Dan lebih stable juga gitu. Oke lah. Masalahnya dia baru melewati segala macam rintangan dan filter-filter. Bener sih. Melalui sih. Dia sudah menuju. Iya. Dia sudah menuju puncak. Iya. Menuju puncak. Gimana sih? Di Jakarta ada puncak juga. Please. Ngomong-ngomong. Ini mau ngejok atau gimana? Enggak. Nanya gitu. Perlukah kita sekarang ke question time. Tania dapat beberapa pertanyaan kemarinnya kan? Mari. Kita membiarkan Tania yang memimpin pertanyaan. Ini yang tadi lo chat ke gue gak jadikan? Apa tuh? Yang where to find a job, current feeling, gitu. Gak masalah. Kita udah bahas lumayan banyak sih dari tadi. Next ya. Next ya. Pertama, perbandingan gaji dan biaya hidup di Indonesia sama di Belanda. Gue gak pernah kerja profesional kayak lo berdua di Belanda. Tapi kalau gue bandingin pas gue dulu magang dan pas gue di Indonesia. Gue kan juga denger ya. Maksudnya ada teman-teman yang pernah magang juga kayak gitu. Itu jauh sih sebenarnya. Pas kita magang kan gede banget ya gajinya ya. Untuk kalau di convert ke Indonesia gitu. Terus sekarang kan gue udah profesional nih yang kerja normalnya. Jadi sebenarnya kayaknya gue bukan di tempat yang benar untuk membandingkan itu. Tapi gue tau kalau biaya hidup sama gaji itu ada pro dan cons. Kalau di sini itu kan biaya hidupnya sebenarnya gak mahal ya. Kalau lo mau milih gitu. Makanya gaji lo juga sebenarnya gak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi kalau di Belanda gaji lo sebenarnya gede. Tapi kan sebenarnya living expense lo juga bisa dibilang gede. Kalau misalnya lo tinggal sendiri apalagi ya kan Chris ya. Iya. Langsung dari resourcenya nih. Jadi menurut gue sebenarnya sebanding sih. Dan gue percaya sih sebenarnya tuh. Ya biaya hidup itu kan sebenarnya lebih ke lifestyle ya. Kalau misalnya lo memilih lifestyle yang lebih hemat. Ya sebenarnya pasti bisa cukup gitu. Masak tiap hari. Kalau misalnya lo memang memilih lifestyle yang lebih tinggi. Ya pasti gaji lo gak akan pernah cukup. Kalau menurut gue ya. Kalau gue malah gak pernah kerja di Indonesia. Jadi gue gak tau gaji di Indonesia dan perbandingannya ya. Tapi yang tadi Tania bilang. Karena gue hidup sendiri. Dan basically gue bayar semuanya sendiri. Gaji Belanda walaupun orang bilang gede banget. Ya sebenarnya living expense-nya gede banget juga. Tapi kalau misalnya agak susah kalau misalnya gak sebut nominal kan. Tapi menurut gue kalau misalnya lo tinggal sendiri. Lo paling gak bisa nyimpen. Seirit-iritnya lo, lo bisa nyimpen setengah dari gaji lo lah. Untuk di saving account. Bisa gak? Gue gak. Dari gaji lo. Selalu. Karena gue tinggal sendiri di kota yang cukup mahal. Jadi tergantung di mana lo tinggal di kotanya juga. Terus habis itu apakah lo punya housemate partner. Atau lo tinggal sendiri. Dan ya beda-beda sih itu sebenarnya. Mungkin kalau gajinya in general kan kita sama-sama aja semua. Karena setelah levelnya sama. Cuman living cost lo juga varying banget di mana lo tinggalnya. Kayak gitu. Tapi kalau lo Tan, kira-kira lo bisa gak sih masih kayak nge-save separuh dari gaji lo? Separuh dari gaji ya. Kalau menurut gue sih masih bisa sih. Kalau misalnya beneran diatur dan hemat gitu. Karena di Indonesia tuh misalnya kayak kalau gue masak sendiri. Itu kan mungkin bisa lebih hemat. Terus kedua. Kalau misalnya gue misalnya grab food nih gitu. Kan di Indonesia orang-orang lebih seneng grab food ya. Atau go food. Caranya ya jangan yang terlalu mahal gitu. Dan ya jangan sering ke mal aja. Itu pasti lo bisa hemat. Dan menurut gue bisa sih separuh gaji. Bisa sih. Apalagi kalau misalnya lo punya rumah di sini. Misalnya lo emang orang Jakarta gitu. Lo punya rumah gitu. Nah itu bisa menurut gue bisa lebih lagi sih. Oke oke oke. Second question. Second question. Second questionnya. Kangen Belanda gak? Dan pernah kepikiran mau kerja di Belanda atau beneran 100% di Indo? Iya. Kangen Belanda iya. Kangen. Kangen. Pastilah kangen teman-temannya gitu. Misalnya kita 4 tahun gitu. Pencitraan nih pencitraan. Kok pencitraan sih emang beneran? Terus, terus, terus. Iya kangen sih kangen teman-temannya. Kangen culture-nya mungkin ya. Sama kangen lingkungannya. Kalau di Belanda kan bersih. Dan maksudnya udaranya juga bersih. Lingkungannya bersih dan aman gitu. Gue merasa lebih aman pas tinggal di Belanda sih. Dibanding di Indonesia. Dan orang-orangnya ya menurut gue juga, gue cocok juga sih maksudnya sama orang-orangnya disitu kayak gitu. Kayak culture-nya, cara mereka bekerja kayak gitu. Sudah mulai kebule-bulean Tani ya maksudnya. Kenapa gak? Sudah mulai kebule-bulean. Iya bener mulai kebule-bulean. Dia ngaku lagi udah mulai kebule-bulean. Bukan ketawa ya disini. Lu yang mulai kebule-bulean Tani. Iya. Enggak, enggak, enggak. Gue tetap Indonesia in my heart. Oh gitu. Terus ya, mau kerja di sini gak atau 100% di Indonesia pertanyaannya kan? Iya. Kalau dibilang mau sih, mau ya. Tapi kalau bisa atau enggak kan kita gak tahu ya. Saya mau, tidak meletup kemungkinan. Tapi untuk keadaan yang kayak sekarang mungkin lebih cenderung ke 100% di Indonesia. Tapi ya gak butuh kemungkinan. Terakhir, Yona Bila cepat dapat jodoh sehidup semati. Wah, ini susah sih. Ini agak out of topic ya. Cari kerja aja susah. Gimana cari jodoh sehidup semati coba ya gak? Susah cari kerja apa cari jodoh sih? Cari jodoh lah, Pris. Tapi yang penting ini sih. Sama kerja aja kita setia ya karena person-person. Ah, gue kenapa? Apa sih? Aduh, jatuh ke atas gue. Kita emang setia ya. Tapi ya, yang gue tahu dua-duanya nih ada hubungannya. Apa, perlu hoki? Iya. Bener banget. Perlu hoki. Itu tuh semua tergantung hoki. Gampang susahnya tuh semua tergantung hoki. Terus lagi. Doa orang tua. Asik. Gue speechless. Bener sih, tapi itu bener banget sih. Itu bener banget. Doa orang tua juga perlu banget. Dia ngasih pertanyaan ini nyambung kok. Cari kerja dan cari jodoh tuh lumayan nyambung. Iya, waktu hoki dan doa berarti. Cuman yang gue bisa saran, gue siapa lah bisa nyariin apa-apa kan. Tapi menurut gue, kalau kalian berdua apply sampai lima puluhan, jangan cari jodoh sampai lima puluhan. Gitu aja sih. Maksud lo, gue gak boleh nyobain sampai lima puluhan. Waduh, jangan, Pris. Enggak, kok gue gak begitu. Gue pikir loh, Sarah. Kan Gita kan dari tadi ngomongin, Gawing, cari kerja sama cari jodoh itu sama. Tapi jangan sampai lima puluhan juga, geng. Seratus loh, bukan lima puluh yang kita apply. Apa, Pris? Lima puluh gak cukup, Pris. Ini mau seratus, Pris. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Ini udah ngelantur kemana-mana lagi nih, kita. Makanya. Selalu ya, kalau ketemutannya ujung-ujungnya. Iya, nih. Semoga lain waktu bisa duduk barengan di sini, Tani. Iya kan? Oke. 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 Jadi. Kita bahas banyak juga loh hari ini ngomong-ngomong. Sekali lagi, makasih Tani ya. Makasih Tani. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sekalian, mau bungkus lagi apa, Pris? Menutup. Mau bungkus. Aku mau nasi bungkus. Ngomong-ngomong. Nasi bungkus. Tani abis, tadi dia bilang dia barusan nge-go-food. Iya, laper loh dia, kasihan. Oh, kasihan. Makasih banget Tania udah mau. Makasih Tani. Semoga. Iya. Tahu siapa tau nanti akan datang, dia bakal ngikut kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang nonton, semoga gak bosan juga kalau misalnya ketemu Tania lagi. Enggak. Oke. Makasih Tania. Ada lagi pesan-pesan kah? Apakah yang mau disampaikan? Sama yang nonton dan ke kita dan siapapun yang ingin mendengarkan Tania hari ini. Aduh, udah kayak di radio. Oh, makanya. Untuk yang lagi cari kerja kali ya. Mungkin yang nonton ini kan yang lagi cari kerja gitu. Jangan menyerah. Suka banget deh gue. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada lagunya lagi. Ada, gue ada. Makasih banyak Tania. Oh, masih mau ngomongin gue udah potong. Luas. Kayak MC PNC dah. Terus, terus. Semoga yang lagi nyari kerja, cepat dapat kerjaan. Apalagi dari COVID gini ya. Kan pasti lebih susah. Amin. Untuk Sene dan Cuska, ya doa gue gak pernah berubah lah ya. Dan tahun ke tahun. Semoga cepat-cepat jodoh. Aduh. Makasih Tania. Amin. 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 Doa Tania plus doa orang tua. Aduh, mantap. Plus hoki, Pris. Jangan lupa, Pris. Hoki gue agak-agak abis nih. Aduh. Oke. Makasih banyak Tania. Jangan lupa untuk yang nonton. Tania. Oh, nanti kita mungkin bakal ngelink. Instagram media. Instagram media. Kalau mau nge-stalk Tania. Kalau mau nge-stalk Tania di Instagram media. Terus nanti kalau yang nge-visit. Di-log sih, sebenarnya di-log. Gak apa-apa. Jangan. Oh, Instagramnya di-log gak kan? Dia kan public. Instagramnya di-log. Instagramnya di-log. Oh, Instagramnya di-log. Baru gue mau bilang padahal kalau orang nge-visit Instagramnya langsung tau dia ke-visit di mana sekarang. Instagram gue juga di-log padahal. Oh, oke. Cuman Instagram gue aja yang public. Tapi, iya. Apa tadi? Jangan lupa komen juga. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang Tania. Atau tentang kita, masalah kerjaan dan semua-semuanya. Ada yang mau ngunjungin Tania, silahkan. Oke. Makasih banyak TAN. Dan seperti biasa, jangan lupa di-tonton, komen, feedback, like, dan share dan semuanya untuk besok episode ketiga hari ini. Oke. Makanya semuanya. Kita closing. Bye-bye. Kita closing. Bye. Makasih Tania. Besok-besok lagi ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.